Intro Siap terapkan pelaksanaan program sekolah penggerak di tahun akademik 2021-2022 SMA Encips Kupang mulai melaksanakan in-house training kepada guru-guru Sekolah penggerak salah satu program nasional mas menteri Nadi Makarib yang digaungkan sejak menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan mulai diterapkan Salah satunya di SMA Encips Kupang yang kepala sekolahnya juga dinyatakan dulu seleksi sebagai kepala sekolah penggerak Bersama tiga kepala sekolah negeri lainnya di kota Kupang SMA Encips Kupang sendiri sudah mulai memberikan training kepada para guru mereka Agar bisa menerapkan dalam tahun pelajaran baru nanti khususnya bagi siswa kelas 10 Kepala SMA Encips Kota Kupang mengatakan semangat sekolah penggerak yakni guru diminta untuk mampu menjadi penggerak Menciptakan pelajar yang berprofil Pancasila Siswa beriman, teladan, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Memiliki semangat gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global Semangat sekolah penggerakan sudah digaungkan di seluruh Indonesia Apalagi oleh Mas Menteri Jadi kita diminta untuk mampu menjadi penggerak untuk menciptakan pelajar dengan profil Pancasila Seperti apa profil pelajar Pancasila itu adalah siswa yang harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Memiliki semangat gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berkebidekaan global Sementara Ketua Yayasan Pendidikan Kristo Regi, Servas Mario Pati mengatakan SMA Encips siap menerapkan program sekolah penggerak Baik secara online maupun offline Karena memiliki kompetensi pendidik yang baik serta didukung orang tua murid Jadi tujuan daripada in-house training ini Melatih para guru SMA Encips sebagai guru penggerak Atau driving teachers Agar supaya bisa menggerakkan anak-anak sebagai obyek belajar Dimana sasaran pembelajaran itu pada anak Di dalam sekolah penggerak ini Stakeholdersnya adalah Yayasan, Kepala Sekolah, dan para guru Kami bersyukur SMA Encips mendapat berkat Di saat pandemi ini SMA Encips ini juga Di dalam perenkingan provinsi Selalu di delapan besar apabila ada UNBK Dari Gopang Fabianus Bengetim Ainyus melaporkan